Pemakaman jenazah korban kecelakaan pesawat Hercules C-130 dilakukan di sejumlah daerah di tanah air. Di antaranya 4 korban sipil yakni ibu dan 3 anaknya yang dimakamkan dalam satu liang lahat. Salah satu korban kecelakaan pesawat Hercules C-130, Letdabayu Perdana, dimakamkan di komplek pemakaman Rauda Tujana, Ulujami, Jakarta Selatan. Jenazah langsung dimakamkan usai tiba di Lanad Halim, Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Upacara militer yang dipimpin Mayorkal Muhammad Ilham mengiringi prosesi pemakaman untuk memberikan penghormatan terakhir. Pemakaman jenazah juga dihadiri seluruh keluarga besar korban, termasuk istri, serta rekan-rekan seprofesi almarhum. Kedatangan anak kami, anak-anak kami, bayi Perdana ini bukan dalam rangka menjuku saya. Dia dalam rangka panggilan tugas ke Jakarta dalam mengikuti selekites Kidihan Kam yang dilaksanakan pada hari Jumat. Namun kepulangannya karena beliau almarhum ini adalah anggota dari Lanud Ranai, maka harus kembali ke Lanud Ranai pada hari Selasa menggunakan pesawat Hercules Alpa 13-10 tersebut yang mengalami kecelakaan di Lanud Suwondo atau di Medan. Sementara itu, lima jenazah korban yang tiba di Yogyakarta pada kami siang langsung dimakamkan pihak keluarga. Kelima jenazah diantaranya Letu Penerbang Pandu Setiawan yang dimakamkan di Pemakaman Umum Patukan Ambar Ketawang Gamping, Sleman, Kopda Mujiman dan Pratu Warsyanto dimakamkan di wilayah Bantul, Serda Agung Budiarto dimakamkan di Serda Sendang Tirto Berbah Sleman, dan Kopda Saryanto yang dimakamkan di Dusun Kalongan Maguwo Harjo Depok Sleman. Dari korban sipil asal Malang, satu keluarga yang terdiri dari seorang ibu yang tengah hamil enam bulan dan tiga anaknya, turut menjadi korban jatuhnya pesawat Hercules C-130. Setelah dilakukan suat jenazah, keempat korban langsung dimakamkan dalam satu liang lahat di Makam Marga Baka Komplek TNI Angkatan Udara Abdurrahman Saleh. Korban diketahui merupakan istri dan anak dari Pelda Ari Budiwibowo, anggota TNI Angkatan Udara Abdurrahman Saleh Malang, bernama Armayanti, dan tiga anaknya, Lenardo, Rivaldo, dan Mesiliano. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, salah satu jenazah, Sersan Dua, Ando, dan Di Prastowo Putra, dimakamkan di TPU Desa Pasiraman, Lor, yang berjarak sekitar 300 meter dari rumah duka. Korban berusia 22 tahun dan merupakan anggota sastrat Ranai di Natuna. Sebelumnya, selasa 30 Juni lalu, pesawat Hercules C-130 milik TNI Angkatan Udara dengan nomor penerbangan A-1310 jatuh dan terbakar menimpa pemukiman warga di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara. TNI hingga kini masih menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat buatan tahun 1964 tersebut. Dari Jakarta, Yogyakarta, Malang, dan Banyumas, Kontributor Berita 1.